Subdi Tresmo Polda Metro Jaya berhasil mengamankan A alias Rizal dan kedua rekannya yang terkait modus pelaku spesialis pembobol mesin ATM BCA yang beroperasi di wilayah DKI Jakarta. Kabupaten Tresmo Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Iwono dalam konferensi pers dengan media menjelaskan para tersangka kerap beraksi di ATM yang berlokasi di sejumlah wilayah Jakarta dengan modus mengganjal kartu ATM menggunakan batang korek api yang diselipkan ke dalam mesin lubang kartu ATM. Kalau ada pelaku, jadi kasukan ATM itu pelaku ini ya, pelaku ada beberapa, ada tiga, ada tiga, yaitu mengganjal ATM dengan ini. Dengan korek, dengan korek ini, dengan ini ganjalnya ya, diganjal, jadi dia dimasukkan di dalam mulutnya untuk kartu itu, jadi nanti kalau ada orang ya, ada orang yang memasukkan, nanti kartu itu seolah-olah tertelan. Jadi tertelan tidak akan keluar lagi, keluar lagi ya. Dari hasil kesaksian pelaku selama satu tahun beroperasi, setidaknya ketiga pelaku sudah memakan lima korban. Dengan total keuntungan yang mereka dapatkan sangat fantastis mencapai 144.375.000 rupiah. Tak hanya tersangka, polisi juga mengamankan barang bukti sebanyak 89 kartu ATM dari berbagai bank, serta lima handphone dan 28 buku tabungan yang dibuat dari Kalimantan. Kini para pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman penjara sembilan tahun. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata! Terima kasih sudah menonton!